Halo kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi hari ini masih pake helm ya saya Baru sampe di stasiun pasir jengko Stasiun kereta yang tidak jauh jaraknya dari rumah Tapi tetap saya pake helm ya, pake motor Saya mau nyegat Pak Riusuf, kebetulan berdinas kereta api Cikurai Sebelah kiri katanya agak sulit sih nyegat disini Cikurai masih lama sih, tapi saya kesini pagi Ah S35 nya sudah terdengar Kita sekalian aja cekat lokal Garut ya Lokal Garut dari Garut 341 ya Kebetulan bapak saya mesinisnya sih, sebelah kanan Kita akan cegat, betul gak tuh ya Dan pada intinya juga nanti kita akan cegat Pak Riusuf lah Pak Riusuf Cikurai, kapan lagi Pak Riusuf Dinas ke Garut ya Kita akan cegat kereta api lokal Garut dulu Kebetulan bapak saya sebagai mesinis, kayaknya sebelah kanan deh Gak tau sebelah kiri, kita cek aja nanti ya Gas, kita hunting kereta di pasir jengko Oke kawan stasiun pasir jengkol Disini ada perlintasan dijaga oleh petugas di sub ya Dan sekarang di JPL ini sudah dibuatkan pos perlintasan ya Pos perlintasan yang nantinya akan dijaga kemungkinan oleh petugas di sub Karena kita tau sendiri disini belum ada palang perlintasannya Nah ini ada kereta api lokal ya Lokal Garut, Cibatuan Masuk stasiun pasir jengkol Wih, bagus nih Kereta api lokal Garut, Cibatuan Dari stasiun Garut Masuk jalur 1 stasiun pasir jengkol Bapak saya nih, ngedim nih Posisi sebelah kanan bener berarti Kebetulan lagi dinas aja Biasanya di kantor ya, jarang dinas Nah kereta api lokal ini berasek nih Ada pecinya atasnya tuh kawan Berhenti disini sekitar 2 menitan lah Jam 06 lebih 2 menit Segera diberangkatkan kembali dari stasiun pasir jengkol Jadi stasiun-stasiun yang ada di jalur Cibatu Garut itu udah bagus-bagus ya Dibanding stasiun-stasiun yang ada di antara Cibatu hingga Nagreg Jalur Cibatu Garut ini lebih bagus stasiunnya karena baru dibangun Kita tunggu keberangkatan kereta lokal dari stasiun pasir jengkol Dari jalur 1 kereta api lokal Garut Cibatuan siap diberangkatkan Menuju arah utara berarti ya Karena pasir jengkol ini sebutannya utara selatan Bukan timur barat Tapi wana raja itu sebutannya timur barat Unik memang jalur KCibatu Garut ini Berangkat Bapak saya ngediem lagi gak nih Disini nih Dan nanti siang juga Kita akan nyegat Bapak Heriusu Bukan siang sih Sebetulnya masih pagi Jam 07 Bapak Heriusu posisi sebelah kiri Nyegatnya dimana tuh ya Agak sulit Sebagai asisten masinis Pak Heriusu Berdinas kereta api Cikurai Dari Garut Ke Bandung saja Untuk Pak Heriusu Atur Nuhun Pak Koloknya ber-AC Lokal Garut Cibatuan Sudah lepas Stasiun pasir jengkol Lagi cerah-cerahnya disini ya Jalur 2A pasir jengkol ini jarang dipake kawan Padahal kayaknya SF14 juga cukup nih kayaknya nih ya Kita akan tunggu kereta api berikutnya Cikurai Pak Heriusu Nyegat dimana ya Pak Heriusu Nah kawan untuk sekarang Saya bakal nyegat kereta api Cikurai Di stasiun Cibatuan Tidak nyegat di pasir jengkol lagi Saya akan coba terbangkan drone juga ya Semoga Bener nih Dek banget soalnya Sampai sini Cikuranya mau lewat Dan Kita juga Ada info katanya lokal Garut Ini lokomotifnya bagus nih ya Dari tadi ngobrolin terus lokal Garut Bersama teman-teman Jadi kita akan Segera langsung saja Menerbangkan drone Untuk nyegat kereta api Cikurai Yang masih nisya Pak Heriusu Pake drone Ya Pak Heriusu Berdinas Cikurai Ini kawan Keliatan gak dari atas sini ya Woi Woi Abah Nanang Kapan ke Cibatuan lagi Abah Bukannya mau mutasi ke Cibatuan Abah Jadi Pak Heriusu Sekarang ini berdinas kereta api Cikurai Kawan dari stasiun Garut Hanya sampai Bandung Pak Heriusu Ini saya Play drone nya Kurang maksimal ya Karena memang Persiapannya kurang Untuk nyegat Pak Heriusu Saya pasti pake kamera ya Karena ingin melihat Sapaan dari beliau Kalau pake drone Mada Amual Ketingali ya Ini juga drone saya Belum kalibrasi Belum apa-apa Langsung terbang aja gitu Mengabadikan momen Cikurai masuk Stasiun Cibatuan Kereta api Cikurai Dari stasiun Garut Tujuan akhir Pasar Senin Masuk jalur Dua ya Stasiun Cibatuan Dari atas terlihat Stasiun Cibatuan Jalur 4 Tersedia Lokomotif Posko Dan ada Tuntable Yang masih terawat juga Walaupun Jarang Dan Sudah lama Tidak digunakan Wah Lokomotifnya King Slong Pisang Pak Haryusuf Eh Eh si mamang Eh tanon Paket rok itu Nah Kereta api Cikurai Sudah Masuk Jalur 2 Stasiun Cibatuan Ini mengabadikan Kereta api Cikurai Sebetulnya Saya ingin mengabadikan Juga Parsel Selatan Tapi Parsel Selatan Hari ini Mengalami keterlambatan Yang cukup lumayan banyak Bersama Ayoga juga Yang lagi sibuk Ngezoom Negat Pak Hary Dan ini ada Artis seksi juga Di depan ini Pak Haryusuf Sebentar lagi Akan segera diberangkatkan Untuk KCikurai Dapat 2 kereta Lumayan lah Kereta api Cikurai Dari Stasiun Garut Untuk tujuan akhir Jakarta Pasar Senen Ini mengalami Pergantian masinis Di Stasiun Bandung Kita tunggu berangkat nih Bentar lagi Cikurai Setelah itu Saya closing Wah Berangkat Berangkat Cikurai Dan ini menjadi video penutup saya Hanting pada pagi hari Ngecat lokal Garut Dan Cikurai Kita lihat Pak Haryusuf Baru 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 Ba Terima kasih Terima kasih